Selain wajib memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan kelengkapan alat, ideologi organisasi masyarakat atau ORMAS juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menjadi salah satu persyaratan mutlak ketika akan membentuk sebuah organisasi masyarakat. Kepala Kesebang Polkota Tarakan Muhammad Haris mengatakan, Dalam Permendagiri No. 57 tahun 2017, persyaratan surat keterangan terdaftar atau surat keterangan lapor ORMAS melalui Kesebang Polk wajib memenuhi 20 persyaratan administrasi dan kelengkapan alat. Selain itu, bagi yang ingin mendaftar pembentukan ORMAS agar sah di mata hukum, tidak boleh memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2021, Kesebang Polkota sudah menerima puluhan pendaftar. Untuk memastikan ORMAS tersebut memenuhi syarat, pihaknya bersama tim terpadu langsung meninjau ke sekretariat untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan alat. Adapun bila memenuhi syarat, permohonan akan diteruskan ke Kemendagiri melalui Direktoret Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Ormas-ormas yang ada, khususnya paguyupan-paguyupan, itu sudah banyak mendaftarkan. Ada beberapa yang memang masih belum. Yang menolak bukan kami. Nanti kementerian dalam negeri lewat Dirjen Polpung, Pemerintahan Politik dan Pemerintahan Umum. Sebetulnya ditolak itu di awal verifikasi di sini. Misalnya, asas-asasnya itu ideologinya tidak bersepaham dengan negara kita. Jan Nuryansyah melaporkan. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 Terima kasih.